Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah adik-adik sekalian pada pagi hari ini kita akan melakukan perkulihan kuliah pertama biokimia kedokteran dan farmasi jadi cabang ilmu biokimia kedokteran dan farmasi ini adalah cabang ilmu dasar yang sangat penting untuk kalian pahami nanti sebagai seorang peneliti seorang klinisi atau seorang apoteker ini perlu pemahaman mengenai proses-proses yang terjadi dalam kehidupan kita jadi secara garis besar biokimia ini akan membahas molekul-molekul yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kehidupan seperti protein, asam nukleat sebagai sumber informasi utama di dalam tubuh kita kemudian mengenai metabolisme tubuh kemudian mengenai komunikasi antar sel dan jaras-jarasnya marilah kita perhatikan dulu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Gharian ayat 56 jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia Allah sudah ciptakan jin manusia kemudian kita diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk dengan akal dengan hati dengan indera indera ini penglihatan indera pendengaran itu tidak lain tidak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah saja jadi memurnikan peribadatan hanya kepada Allah saja kemudian kita disuruh oleh Allah untuk memperhatikan segala macam fenomena di dalam kehidupan kita jadi itu merupakan suatu ayat atau tanda-tanda kata Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasya yaitu wa rajim afahasibatum annama kholaknakum abasan wa annakum ilayna laturja'on apakah kamu mengira wahai manusia bahwa kami kata Allah menciptakan kalian itu dengan sia-sia cara main-main saja bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami nantinya kemudian Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah ini muridnya Ibn Taymiyah mengatakan apakah kalian diciptakan tanpa maksud dan hikmah tidak untuk beribadah tidak ada juga balasan darinya nanti jadi kita ini diciptakan bukan hanya untuk bersenang-senang di dunia menghabiskan waktu bekerja tetapi untuk beribadah nanti kita akan dimintai pertanggung jawaban di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah dalam kehidupan kita itu harus mempelajari ilmu dunia dan ilmu akhirat ilmu akhirat itu wajib fardu'ain bagi setiap orang ilmu agama tapi ilmu dunia sifatnya fardu'kifah harus ada di antarumat Islam yang mempelajari ilmu kedokteran ilmu farmasi jadi agar bisa bermanfaat bagi kehidupan kita nah ilmu biokimia dan pengobatan pemisi ini terus berkembang dari tahun ke tahun semakin maju kalau dulu ada virus seperti ini ada pandemi seperti ini bisa berlaku selama 5 tahun bahkan flu Spanyol itu berlangsung secara 5 tahun nah alhamdulillah berkat perkembangan teknologi kemudian Allah yang memberikan kita pengetahuan itu kita baru setahun atau belum dari setahun ini vaksin sudah sudah berkembang sudah bisa kita rancang vaksin untuk Sarkov jadi ada vaksin untuk Sarkov itu sudah kita rancang dan sudah kita kembangkan dan efekasinya bisa mencapai 80% ada yang 70% jadi di atas tata WHO 50% nah ini penelitian kemajuan teknologi dengan adanya ilmu-ilmu komputer itu kita akan lebih mudah untuk belajar tentang ilmu biokimia waktu saya belajar dulu tahun 2001 sangat sulit untuk belajar ilmu biokimia ini karena animasi terbatas sekarang yang kita pelajari di bawah mikroskop kemudian di musim PCR di bawah pemeriksaan spektur fotometer itu bisa diterjemahkan atau kita animasikan sehingga lebih mudah kita memahami pelajaran Alhamdulillah nah dari ini kita sangat bersyukur kepada Allah ini bahwasannya manusia ini punya sekitar 20.500 gen di dalam tubuh manusia jadi gen ini adalah susunan dari nukleotida asam nukleat yang dia mempunyai ini mempunyai kemampuan untuk ditranslasikan di transkripsi dan ditranslasikan menjadi protein protein dari gen tersebut bisa berjumlah lebih dari 30.000 protein dan protein ini memiliki fungsi masing-masing kemudian ini juga bisa menghasilkan sekitar 52.000 metabolit nah ini berdasarkan Human Genome Project yang dimulai sejak tahun 2000 sudah terkumpul itu jadi gen di dalam genom manusia itu sedang diteliti nah kemudian ini perkembangan seperti ini ini adalah hasil kolaborasi dari berbagai macam ilmu jadi tidak murni dari ilmu biokimia saja tetapi dari ilmu teknologi komputer jadi kita bisa menyimpan data karena data tentang genom ini sangat banyak sekali jadi disimplifikasikan dengan komputerisasi nah jadi biokimia itu pada mulanya diawali dipelajari dengan mempelajari reaksi kimia ya sejak awal nah sehingga kita sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa mengenali urutan atau kaskade dari sinyal molekul yang berinteraksi dan melengkapi reaksi yang satu dengan yang lain dalam tubuh kita dan bagaimana pengontrolan reaksi tersebut ya jadi misalkan ekspresi genetik itu apa saja yang mengaturnya ya kemudian bagaimana interaksinya jadi biokimia ini bukan disiplin ilmu dengan batasan yang jelas jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa saja ya dengan ilmu matematika dengan ilmu kimia ya dengan ilmu komputer ini kita bisa berkolaborasi sehingga kita akan bisa menghubungkan berbagai macam pengetahuan seperti biologi sel anatomi fisiologi dan patologi dan pada kenyataannya tidak mungkin dapat memahami atau menyelesaikan masalah tanpa melibatkan batasan interdisipliner ya jadi misalkan penelitian saya ini mengenai sequencing ya jadi kita merunut bagian polinukleotida dari suatu sekuen gen ya dari satu sekuen gen bagian dari gen nah kita mau mencari adanya single nukleotide nukleotide polimorism jadi ada satu bahasa yang berubah dari normalnya nah ini sangat tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan software software yang digunakan Chromas Pro sama software ini bioedit nah ini kan kita nggak bisa tanpa ini tanpa software ini software ini dikembangkan oleh ahli-ahli bioteknologi dan ahli-ahli bioinformatika jadi ini melibatkan multidisiplin banyak sekali ilmu-ilmu nah melalui ini kolaborasi tersebut kita bisa memahami bagaimana pengaturan komunikasi biokimia di dalam tubuh jadi tugas kita adalah memperdalam ilmu biokimia ini kemudian kita berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai ilmu biokimia ini dengan berbagai macam multidisiplin lainnya nah jadi seperti ini itu ada inducer transducer target dan output nah ini adalah salah satu alur pengaturan komunikasi biokimia di dalam tubuh kita jadi indukernya induksinya itu bisa berupa protein atau sitokin kalau sitokin ini adalah polipeptida yang dihasilkan oleh sel-sel immunocompetent sel-sel darah putih ini menghasilkan sitokin jadi ini adalah untuk komunikasi antar sel kemudian bisa juga berupa hormon hormon ini adalah peptida atau amida atau lainnya molekul kecil yang dihasilkan oleh pelenjar pelenjar buntu atau pelenjar endokrit kemudian metabolit metabolit yang dihasilkan oleh tubuh kita nah ini bisa menjadi suatu media 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 yang nanti akan diterima oleh reseptor jadi reseptor itu adalah suatu protein yang berada di permukaan sel atau di dalam sel yang bisa menerima ligar atau indukernya ini tadi bisa berupa protein sitokin hormon atau metabolit nah kemudian reseptor ini nanti dia akan berperan sebagai transducer yang meneruskan meneruskan ke dalam sel maksud atau tujuan yang dibawa oleh protein hormon atau metabolit nah kemudian transducer ini akan akan menggerakkan atau mengaktifkan faktor transkripsi jadi faktor transkripsi ini adalah suatu protein sekumpulan protein yang berperan dalam transkripsi ini ya molekul RNA messenger itu akan dihasilkan dari proses transkripsi jadi faktor transkripsi ini adalah sekumpulan protein yang dia akan mendorong atau dia mempermudah terjadi proses transkripsi atau penyalinan DNA menjadi RNA messenger nah kemudian ini akan ini menuju kepada target yaitu genome targetnya itu genome sehingga akan terjadi suatu output yang berupa dia diproduksinya atau dihambatnya suatu produksi protein transporter enzim atau hormon kemudian ini dihasilkannya molekul-molekul tadi seperti protein transporter enzim atau hormon ini dapat mengaruhi lagi balik kepada industri ini adalah jeram atau pengaturan komunikasi biokimia di dalam tubuh jadi semuanya hampir semuanya seperti ini jadi ada inducer komponennya ada 4 inducer transducer target dan output dan output ini juga mempengaruhi inducer jadi kalau outputnya sudah cukup maka tubuh itu akan melakukan feedback mekanisme atau umpan balik umpan balik kepada inducer sehingga inducer ini ini akan dihambat jadi biokimia ini mempelajari beberapa hal seperti ini berikut ini yang pertama dasar pewarisan molekuler ini membahas tentang DNA RNA sintesis protein regulasi ekspresi gen kemudian pendekatan sistem jadi ini adalah biokimia yang berubungan dengan genetik dan sintesis protein yang pertama yang kedua pokok bahasan kita itu mengenai metabolisme dan energi bagaimana sumber energi itu akan dicerna kemudian akan diserap kemudian akan dimetabolisme menjadi energi dalam tubuh kita dan pengaturannya nah kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah pensinyalan dan pertumbuhan sel jadi tadi ada ini ada inducer kemudian transducer target ini yang disebut dengan pensinyalan dan pertumbuhan sel ini berhubungan dengan penuhan sel degeneratif penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit alzheimer kemudian kanker ini berhubungan dengan penyakit-penyakit tersebut kemudian kita juga akan memperlajari di biokimia kedokteran dan farmasi ini jaringan khusus dan fungsinya seperti fungsi hepar fungsi otot fungsi otak dan obat-obat yang mempengaruhi organ-organ ini jadi ada obat-obat yang di metabolisme di hati bagaimana proses metabolisme obat kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap otak terhadap otot obat tersebut dan yang kelima kita juga mempelajari darah dan imunitas jadi kita akan mencoba menggali mengenai mekanisme pertahanan tubuh dari homostasis darah dan respon imun jadi proses pemekuan darah kemudian respon imun ini dipelajari juga di biokimia kedokteran dan informasi jadi ada lima ada tentang genetik dan ekspresi genetik kemudian metabolisme dan energi kemudian pensinyalan dan pertumbuhan seluler kemudian jaringan khusus membahas fungsi hati otak dan otot serta obat-obat yang mempengaruhinya kemudian darah dan imunitas nah seseorang mempelajari biokimia ini tujuannya adalah untuk memahami interaksi jadi interaksi antara nutrisi metabolisme dan genetik dalam kesehatan dan penyakit jadi kita mempelajari bagaimana hubungan antara nutrisi nutrisi itu ada yang kurang ada yang lebih kemudian metabolisme bagaimana metabolisme itu terjadi ada yang normal metabolisme ada metabolisme yang terganggu dan kemudian genetik nah ini ketiga hal ini akan dikaitkan dalam kondisi sehat dan kondisi sakit jadi kita akan mempelajari keduanya nah kemudian manusia itu memiliki dua sistem utama dalam tubuh yaitu yang pertama sistem metabolisme yang dikontrol dengan ketat dan terintegrasi dan mandiri contohnya sistem gula darah pengaturan gula darah pengaturan tekanan darah kemudian pengaturan metabolisme lemak kadar lemak nah kemudian yang kedua merupakan sistem yang terbuka jadi adanya pengaruh lingkungan baik itu secara langsung maupun tidak langsung jadi lingkungan itu mempengaruhi ini kita mempengaruhi metabolisme tubuh kita lingkungan itu jadi kita ini merupakan sistem yang terbuka jadi pada saat cuaca panas maka tubuh kita akan menyesuaikan kemudian cuaca dingin tubuh kita akan menyesuaikan karena kita ini menyesuaikan dengan lingkungan harus tetap berjalan kondisi metabolisme yang normal itu dalam lingkungan apapun nah kedua hal ini dipelajari dan diteliti di dalam ilmu biokimia kedokteran dan formasi nah ini ya jadi peta pembelajaran kita jadi kita tadi ada lima hal yang harus kita ini ya yang harus kita ketahui yang pertama tadi mengenai genetik dan ekspresi gen kita akan belajar mengenai molekul dan sel yaitu protein karbohidrat ipit dan molekul-molekul komposite lainnya nah molekul ini dia berhubungan dengan metabolisme ada transport oksigen ada enzim dan koenzim yang dipelajari di metabolisme kemudian ada bioenergetika ada glikolisis glikolisis ini adalah proses utilisasi dari ini dari glukosa atau proses metabolisme dari glukosa kemudian siklus asam tricarboxylat kemudian metabolisme lipid metabolisme glukosa steroid dan asam amino serta glikokon juga nah ini akan kita pelajari dalam bab metabolisme nah kemudian di dalam mekanisme kewarisan sifat kewarisan sifat itu kita akan mempelajari DNA bagaimana strukturnya kemudian RNA juga bagaimana dibentuk bagaimana strukturnya bagaimana proses transkripsi dan translasinya nanti yang akan menghasilkan sintesis protein dan bagaimana pergantian protein tersebut kemudian hal-hal yang mengatur atau meregulasi dari ekspresi suatu genetik kemudian kita juga akan belajar berbagai macam kelainan yang memang kelainan itu bawaan dari lahir tentang metabolisme jadi karena ada gangguan genetik kelainan genetik maka itu akan menyebabkan gangguan pada manusia kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana proses signaling sinyal dan pertumbuhan dalam sel yaitu bagaimana kita akan mempelajari reseptor itu apa bentuknya bagaimana kemudian bagaimana dia akan menyebabkan transduksi sinyal kemudian kita juga akan mempelajari nanti macam-macam dari neurotransmitter neurotransmitter macam-macam bentuknya fungsinya kemudian reseptornya nanti kita juga akan mempelajari endokrinologi yang berhubungan dengan penyakit endokrin misalkan yang menyebabkan terjadi diabetes melitus dan dislipidemia kemudian homoistasis seluler pertumbuhan sel dan kanker serta penuaan kemudian ada juga kita juga akan mempelajari bagaimana bahan bakar nutrisi dan mineral itu bagaimana diserap oleh tubuh kita bagaimana kestimbangan glukosa darah komponen-komponen nutrisi dan lipoprotein kemudian ada organ-organ khusus yang akan dipelajari yaitu kita akan mempelajari tentang liver ini kemudian ginjal paru-paru otot tulang dan sistem syarat kemudian ini berhubungan dengan pelarut yaitu air elektrolit dan kesimbangan asam-masa selanjutnya juga kita akan mempelajari mengenai darah dan imunitas bagaimana komponen dari plasma protein homoistasis embosis stres oksidatif dan peradangan yang terjadi dalam tubuh ini berhubungan dengan penyakit-penyakit ini jadi pada biokimia kedokteran dan farmasi kita fokus pada penyakit seperti malnutrisi malnutrisi ini ada yang penyakit yang namanya kekurangan energi protein KEP atau marasmus atau squasiochor kemudian ada yang namanya obesitas ini penyakit yang disebabkan oleh kelebihan energi yang disimpan dalam bentuk lemak kemudian diabetes mellitus atherosclerosis dan penyakit jantung dan pembuluh darah ini kira-kira peta pembelajaran kita jadi ada lima hal yang harus kita kenali yang kita pelajari dalam ilmu biokimia kedokteran dan kelasi yang pertama kita harus mempelajari mengenai biomolekul jadi ada protein karbohidrat dan lemak protein karbohidrat dan lemak ini merupakan komponen terkular utama jadi komponen penyusun utama dari tubuh kita protein itu sebagai rangka dari selnya karbohidrat itu sebagai ini komponen dari permukaan sel kemudian lemak adalah bentuk cadangan utama karbohidrat juga digunakan sebagai sumber bahan bakar utama protein itu sebagai pembangun dan katalis jadi dia memberikan bentuk tubuh kita membentuk sel-sel kemudian membentuk tulang kemudian sebagai katalis juga jadi dia ini berfungsi sebagai enzim yang mempercepat proses metabolisme dalam tubuh kita jadi kalau gula itu dibiarkan saja di atas meja dia akan menjadi cair itu dalam waktu yang lama atau terbakar dia akan membutuhkan energi yang besar tetapi pada tubuh kita proses pemecahan gula dilakukan oleh enzim sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak membutuhkan energi yang atau panas yang sangat besar protein ini juga sebagai pembangun berperan membentuk jaringan baru dan mengganti jaringan yang rusak jadi ini fungsi dari protein kemudian protein ini sebagai enzim yang berkerja bersama koenzim dan kofaktor dalam reaksi enzimatis kemudian protein ini juga sebagai katalis yang mengecepat proses reaksi biokinian dan mengirimkan sinyal informasi di dalam tingkat sel protein ini berperan penting dalam ekspresi gen karena yang menyebabkan proses terjadinya transkripsi dan translasi faktor transkripsi itu semuanya protein semua nah sedangkan karbohidrat dan lemak ini merupakan sumber energi kalau yang utama itu adalah karbohidrat dan lemak itu sumber energi cadangan yang disimpan dalam bentuk triglycerida di dalam sel-sel adiposa sel-sel jaringan lemak nah karbohidrat ini dapat berikatan dengan protein dan lemak membentuk struktur yang kompleks seperti glikokon juga ini berperan dalam sistem pensinyalan sel dan proses seperti adesi dan imunitas jadi karbohidrat ini nanti dia akan dimodifikasi bersama-sama dengan protein dan lemak sehingga dia membentuk kompleks glikokon juga yang berperan dalam sinyaling dan adesi serta imunitas tubuh nah sedangkan lemak seperti kolesterol dan pospolipid ini merupakan penyusun utama dari membran sel jadi sebagian besar penyusun membran sel itu adalah lemak yaitu fosfolipid dan sedikitnya bagian lebih sedikit adalah kolesterol nah kemudian kita juga dalam biokimia kedokteran dan formasi ini setelah kita belajar tadi biomakromolekul protein karbohidrat lemak kita akan belajar mengenai kesetimbangan jadi variable kimia seperti pH pH ini adalah derajat keasaman kemudian tekanan oksigen konsentrasi ion buffer nah ini merupakan faktor pendukung di dalam lingkungan yang menyebabkan metabolisme itu mungkin dapat terjadi dengan baik nah tanpa adanya kesetimbangan dari sistem pH tekanan oksigen konsentrasi ion dan buffer ini bisa terjadi gangguan apabila ini tidak dipertahankan kesetimbangannya nah apabila terjadi ada perubahan misalkan pH darah itu kan normalnya 7,35 sampai 7,45 jadi di atas sedikit dari pH normal 7 jadi pH darah 7,35 sampai 7,45 nah apabila terjadi penurunan pH darah disebabkan oleh ini peningkatan kadar CO2 misalkan nah itu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada metabolisme tubuh pH darah turun misalkan menjadi 7,25 atau 7,30 nah itu akan menyebabkan terjadinya kondisi yang membahayakan disebut dengan asidosis kalau pH-nya tinggi naik 7,50 misalkan nah itu akan menyebabkan kondisi yang disebut dengan alkalosis nah ini akan menyebabkan gangguan pada sistem tubuh kita dan dapat menyebabkan kematian nah selain itu juga kita juga akan mempelajari komunikasi antarsel dan pensinyalan intrasel jadi tubuh kita ini satuan terkecilnya itu adalah sel dan sel ini dia tidak tidak bekerja sendiri dia sel itu merupakan unit struktural tetapi dia dalam kontrol kontrol pimpinannya seperti kita dalam bernegara pimpinan kita Pak Presiden nah jadi kita yang di bawah bawah ini sebagai masyarakat kita ikut perintah dari pemerintah tidak boleh kita membantah dan begitu juga di dalam sel sel itu jadi dia melakukan metabolisme tubuhnya mekanisme metabolisme selnya tapi dia tetap dalam perintah tetap berkomunikasi dengan ini dengan pimpinannya nah kemudian untuk dia bisa menerima pensinyalan komunikasi atau berkomunikasi antar sel membran sel ini memiliki struktur khusus yaitu adanya pintu gerbang yang bisa terbuka dan tertutup atau yang namanya channel kemudian juga mempunyai reseptor nah ini keluar masuknya zat-zat melalui channel tersebut dapat mempengaruhi pensinyalan intraseluler sehingga harus diatur dengan ketat ya kemudian sel-sel dalam tubuh kita bergantung pada potensi listrik dan kimia di seluruh membran dan transmisi untuk transmisi sarap ya jadi pada sel-sel khusus seperti sel sarap sel otot ya kemudian sel-sel di usus kita ya nah ini bergantung pada potensi listrik dan kimia yang ada di membran sel ya nah setelah kita mempelajari ini tadi proses pensinyalan dan komunikasi antarsel kita akan belajar mengenai metabolisme energi jadi sumber energi utama yang kita gunakan dalam pergiatan kita sehari-hari ini adalah karbohidrat dan lemak ya namun tubuh juga tetap membutuhkan asam amino seperti protein ya yaitu protein asam amino ya asam amino ini akan diserap oleh tubuh kita dan digunakan tadi untuk mengganti sel-sel yang rusak ya untuk proses pertahanan tubuh kemudian berfungsi sebagai enzim nah jadi kita juga membutuhkan asupan protein kemudian molekul anorganik seperti natrium kalsium kalium kospat nah ini molekul yang kita butuhkan walaupun dalam jumlah yang kecil tapi kita butuhkan kalau kita tidak mengkonsumsi natrium kalsium kalium kospat ini bisa terjadi gangguan pada tubuh kita begitu juga mikronutrien dan vitamin jadi vitamin itu adalah untuk meningkatkan metabolisme tubuh kita karena kekurangan vitamin itu dapat menyebabkan disfungsi berbagai enzim metabolik kemudian glukosa glukosa ini kita dapatkan dari kita makan karbohidrat kemudian akan digunakan untuk bahan bakar di tubuh kita dalam bentuk glukosa darah apabila sudah cukup glukosa darahnya maka glukosa ini akan disimpan di dalam bentuk glikogen yang disimpan di dalam hati dan otak nah glukogen ini sewaktu-waktu diperlukan kadar gula darah turun misalkan kita dalam kondisi lapar maka glukogen ini akan dimetabolisme akan dipotong lagi sehingga dia akan menjadi glukosa nah glukosa ini bahan bakar yang paling penting untuk otak dan harus dipertahankan konsentrasinya dalam plasma jadi kadar gula darah itu minimal itu 80 miligram per desiliter jadi 80 sampai 120 itu dipertahankan seperti itu nah kalau di bawah 80 namanya hipoglikemia ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran karena otak itu penting untuk bahan bakarnya glukosa ini apabila kadar glukosa turun otaknya akan sadon jadi dia akan berhenti sejenak disuruh untuk ini tidak sadar biar dia energinya biar cukup karena dia butuh energi yang besar untuk otak jadi jangan ini jangan bingung kita olahraga nggak pernah tapi mikir terus tetap kurus badannya seperti itu ini karena penggunaan otak untuk berpikir untuk ini berkreasi nah itu membutuhkan bahan bakar juga yang banyak nah kemudian kita juga akan mempelajari nanti mengenai oksigen dan ini stres oksidatif jadi oksigen ini merupakan molekul yang penting untuk produksi energi jadi kita ini memerlukan oksigen karena dengan adanya oksigen proses glikolisis itu bisa berlangsung secara aerob nah proses glikolisis aerob ini dia menghasilkan lebih banyak ATP dibandingkan dengan yang aerob karena oksigen ini nanti digunakan sebagai sektor atau penerima elektron terakhir pada produksi ATP di rantai elektron ini rantai elektron elektron chain nah nanti ini oksigen akan menerima elektron terakhir sehingga nanti akan dihasilkan CO2 jadi oksigen diambil ini sebagai aseptor dari elektron kemudian nanti dia akan diikatkan dengan karbon menjadi CO2 nah kemudian oksigen ini juga bisa menjadi racun kalau kita ini berlebihan atau kekurangan oksigen dan oksigen dan oksigen ini juga bisa ini apa namanya dengan adanya pernapasan aerob tersebut itu menghasilkan radikal bebas dari proses rantai elektron jadi oksigen ini dalam keadaan tentu juga bisa menjadi racun nah ini oksigennya dapat menyebabkan stres oksidatif dan perusahaan jaringan yang meluas selama peradangan jadi pada proses peradangan yang tidak terkendali ini dapat menyebabkan keadaan yang namanya stres oksidatif nah kekuatan pertahanan terhadap stres oksidatif ini oleh antioksiden dalam tubuh kita ini diperlukan untuk melindungi sel-sel dan dari kerusakan akibat dampak reaktif oksigen jadi oksigen ini dapat berubah dia berubah menjadi reaktif oksigen spisis atau ROS nah ROS ini sifatnya radikal dia kekurangan satu elektron jadi dia berusaha untuk mencapai kestabilan dengan mengikat elektron dari molekul lain molekul itu bisa merupa protein bisa merupa DNA ini dapat bisa merupa lemak nah itu dapat merusak ini merusak struktur baik itu struktur membran sel struktur mitokondria atau struktur DNA nah ini bahayanya kalau berlebihan oksigennya ini misalkan pada kondisi radang ini dapat timbul produksi berlebihan dari reaktif oksigen spisis nah kemudian kita juga nanti akan mempelajari metabolisme jadi tubuh kita ini terus bergulir ya kondisinya kadang kita makan kadang kita puasa ya jadi gak terus-terusan kita ini makan ya gak terus-terusan kita itu puasa ya tetapi ada fase makan ada fase puasanya nah jadi pada fase makan nanti metabolisme yang berperan ya jadi itu adalah pemasukan gluposla ke dalam sel oleh bantuan enzim insulin seperti itu ya kemudian pada waktu kita tidak makan ya nanti akan diaktifkan proses proses glikogenolisis jadi pemotongan glikogen kemudian kita juga akan mengalami proses lipolisis yaitu ini apa perhancuran dari lemak yang digunakan untuk bahan bakar nah dalam keadaan puasa tadi mekanisme ini arah metabolismenya berbalik kalau tadi dalam keadaan kita cukup makan kita akan melakukan penyimpanan glikogen dan lipid dalam bentuk triasuglisero nah pada keadaan puasa ini akan berbalik ini arah metabolismenya yaitu kita akan memecah simpanan glikogen dan lipid melalui proses glikogenolisis dan lipolisis sehingga akan menyebabkan tersedianya aliran konstan dari sumber energi kita jadi kadar gula darah harus tetap dijaga 80-120 nah kemudian energi juga harus tetap dijaga harus tetap diproduksi nah maka kita menggunakan cadangan yaitu glikogen dan lipid atau triasuglisero nah kemudian beberapa jaringan seperti otot saraf kemudian tulang nah ini melakukan fungsi khusus fungsinya khusus misalkan kontraksi otot itu ada protein khusus yang menjalankannya yaitu protein aktin dan myosin kemudian konduksi saraf nah ini dipengaruhi oleh adanya neurotransmitter ada asetilkolin namanya ada dopamin nah ini merupakan neurotransmitter yang mempengaruhi konduksi dari saraf kemudian konduksi saraf juga dipengaruhi oleh tadi ya sinyal listrik dan ini apa konsentrasi ion yang ada di sekitar membran sel kemudian pembentukan tulang ya pembentukan tulang ini dia dipengaruhi oleh hormonal ada hormon ini yang mempengaruhi osteoklas osteoblast ya nah ini akan harus setimbang ya hormon kalsitonin ya hormon kalsitonin ini mengatur demonerisasi dari tulang kemudian pengawasan kekebalan tubuh ya nah ini kekebalan tubuh ini dipengaruhi oleh sitokin sitokin-sitokin yang diproduksi oleh sel-sel imunokometen kemudian pensinyalan hormonal nah ini juga melakukan fungsi khusus jadi ada organ yang memproduksi hormonnya ya ada organ target yang menjadi target hormon kemudian setelah itu setelah hormon berikatan dengan reseptornya akan terjadi yang namanya sebentar ya Assalamualaikum Prof lagi kuliah Prof lagi kuliah Prof lagi ngasih kuliah oh bisa sudah ini juta saja mau mau sedikit iya Prof siap oh iya Prof siap 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 Assalamualaikum Prof ini yayasan apanya yayasan apanya yayasan apanya yayasan apanya pesantren kita oh baik Assalamualaikum kita lanjut lagi ya jadi ada beberapa organ yang akan melakukan fungsi khususnya misalkan organ endokrin dia menghasilkan hormon kemudian ada enzim-enzim tertentu seperti enzim karbonik anhidrase dia menjaga keseimbangan pH darah selain itu ada dua organ juga yang berperan dalam keseimbangan pH darah yaitu organnya paru-paru dan ginjal jadi paru-paru itu tugasnya untuk menukar CO2 dengan oksigen CO2 ini bersifat asam sedangkan oksigen tidak jadi kadar CO2 dalam darah ini sangat mempengaruhi pH darah kemudian ginjal nanti dia berperan dalam membuang kelebihan ion hidrogen jadi ion hidrogen itu bersifat asam dia kalau lebih dibuang sedangkan ion bikarbonat itu bersifat basah ginjal ini perannya dia mereabsorpsi bikarbonat jadi fungsi dari kestimbang asam basah tadi dijalankan oleh organ dua yaitu paru-paru dengan ginjal kemudian oleh satu enzim yang sangat penting yaitu karbonik anhydrase kemudian kita juga akan mempelajari kestimbangan cairan elektrolit kemudian detoksifikasi zat asing detoksifikasi zat asing ini biasanya dilakukan oleh hepar yang disebut dengan nanti metabolisme senobiotik kemudian ada glikokon juga seperti glikopertein glikolipid protokolivikan ini dibutuhkan untuk organisasi jaringan dan komunikasi sel ke sel jadi ini sangat menarik sekali dulu juga saya waktu belum belajar biokimia merasa biokimia ini berat tapi setelah dipelajari ternyata asik juga kemudian ada jaringan yang melakukan fisius juga seperti kita harus memahami bagaimana pensinyalan sel kemudian bagaimana pertumbuhan sel perbaikan kemudian penuaan sel nanti kita juga akan bagar mengenai apoptosis seperti itu nah ini pensinyalan sel penuaan sel ini dipengaruhi seperti oleh usia nah ini bisa menyebabkan suatu penyakit yaitu penyakit neurodegeneratif misalkan Alzheimer kemudian penyakit kanker kalau ada kanker ini sel tersebut dia kehilangan kemampuan untuk apoptosis untuk mati sehingga selnya menjadi sel yang terus-menerus berkembang membelah dan tidak mati nah ini dia tidak nurut dengan perintah dari sel sekitarnya jadi pimpinannya jadi dia semacam pemberontak ini kalau sel kanker itu dia kehilangan kendali nah kemudian yang tak kalah penting adalah kita akan mempunyai genom jadi genom itu adalah seperangkat dari asam nukleat yang menyediakan informasi genetik informasi genetik itu berupa gen nah gen itu tidak semua bagian dari DNA itu menjadi suatu gen tetapi hanya sedikit bagian dari DNA itu sekitar dari 5% saja yang menjadi suatu gen nah tapi bagian lain dia juga mempunyai fungsi masing-masing jadi bisa berfungsi sebagai promoter bisa juga berfungsi sebagai tempat melekat faktor transkripsi jadi DNA itu sangat penting jadi kalau ada yang berubah satu kode DNA itu berubah terutama pada daerah gen itu bisa menyebabkan terjadinya salah terjemah jadi peptida yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan dan itu dapat menyebabkan terjadinya gangguan fungsi pada protein yang dihasilkan dari ekspresi genetik nah ini ringkasan pelajaran kita nanti pelajaran ini akan dibahas dalam 14 kali pertemuan 2 kali ujian ini pertemuan pertama mengenai pendahuluan nanti sisanya kita akan bahas ini ada membahas mengenai metabolisme metabolisme lemak metabolisme protein metabolisme karbohidrat nanti kita juga akan belajar mengenai DNA RNA asam nukleat dan genetik kemudian kita akan juga belajar mengenai organ khusus fungsi khusus protein seperti enzim nanti kita akan belajar itu jadi ini ringkasan pembelajaran biokimia kedokteran ada metabolisme glukosa kemudian metabolisme lemak metabolisme protein enzim seperti itu jadi dari pagi hari ini kita disuruh oleh Allah itu untuk mencari kehidupan akhirat jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Tatihi adalah untuk beribadah kepada Allah beribadah kepada Allah saja dan tidak boleh mempersekutukan Allah dalam peribadatan di dalam kita hidup di dunia kita disuruh berbekal sebanyak-banyaknya untuk negeri akhirat dan kita disuruh oleh Allah untuk mencari kehidupan akhirat tapi jangan lupa ada bagian kita di dunia ini jadi tujuan utama kita adalah untuk akhirat kita belajar ini untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah semakin takut kita kepada Allah dengan dapatnya nanti kalian dapat gelar misalkan sarjana farmasi nanti jadi apoteker dengan gelar itu kalian semakin takut kepada Allah semakin banyak ibadahnya semakin meningkat ketaatan dan ketakwaannya karena nikmat-nikmat yang kita peroleh ini kita gunakan untuk mencari kehidupan akhirat jadi kita di dunia ini kita manfaatkan harta kita manfaatkan ilmu kita manfaatkan kedudukan kita untuk mencari hal-hal yang bermanfaat sebagai bekal kita di akhirat jadi dunia ini bukan tujuan bukan tujuan kita hidup di dunia ini selama-lamanya karena kehidupan di dunia dibandingkan kehidupan akhirat tidak ada apa-apanya kata Nabi Muhammad kalau kalian mau lihat perbandingan antara kehidupan di dunia dan di akhirat cobalah kalian ke pinggir laut kemudian kalian celupkan ujung jari kelengking kalian ke laut tersebut kemudian setelah dicelup diangkat kalian lihat ada air laut yang lengket di ujung jari kita yang masih tersisa di ujung jari kita itulah kehidupan dunia dibandingkan lautnya itu yang akhirat jadi sangat sedikit sekali kesenangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat umur kita di dunia 60-70 tahun tapi akhirat itu kekal selama-lamanya berjuta-juta beratus-ratus juta tahun bayangkan satu hari di akhirat itu sama dengan seribu tahun di dunia ini jadi jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita untuk dunia jangan sampai kita menukar menukar akhirat kita dengan dunia jangan sampai seperti itu kita tukar dunia kita untuk akhirat jadi kita luruskan lagi niatnya kita belajar agar kita mengangkat diri kita dari kebodohan dengan ilmu tersebut kita semakin bertakwa semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dan semakin banyak berbekal untuk akhirat mungkin ada pertanyaan dari adik-adik silahkan izin bertanya dokter namanya silahkan sekat sebelumnya izin memperkenalkan diri dokter nama saya sekarang masari dan kecilan ingrum dengan nomor pokok masiswa 2018 031 031 saya izin bertanya dokter tadi dijelaskan bahwa oksigen ini penting untuk produksi energi dan juga untuk metabolisme aerob namun juga bisa menjadi racun saya ingin bertanya dokter untuk oksigen sendiri apakah ada faktor eksternal untuk menjadikan oksigen ini sebagai stres oksidatif ataupun kerusakan jaringan lainnya dokter terima kasih sebelumnya dok ya terima kasih sekar pertanyaannya bagus sekali ya jadi perlu kita ini perlu kita ketahui ya bahwa oksigen itu merupakan molekul yang sangat penting untuk kehidupan kita jadi oksigen ini adalah molekul yang kita butuhkan untuk memproduksi energi dalam jumlah yang besar jadi produksi energi dalam keadaan aerob itu akan menghasilkan ATP yang sangat besar dibandingkan dengan yang anaerob kalau anaerob itu cuma 2 ATP sedangkan pada aerob itu bisa 36 ATP 1 molekul glukosa dihasilkan 36 ATP pada aerob dengan bantuan oksigen tetapi pada kondisi tanpa oksigen seperti pada otot terjadi glikolisis anaerob itu cuma 2 ATP yang dihasilkan tetapi dalam dalam ini dalam apa dalam urutan rantai elektron di mitokondria jadi di mitokondria itu di ini di membran mitokondria bagian dalam itu nah dia ada rantai elektron elektron chain namanya jadi rantai rantai jalur jalannya elektron nah oksigen ini kan digunakan untuk mengikatkan elektron tersebut sebagai aseptor aseptor terakhir jadi penerima terakhir dari elektron itu agar agar dibentuk ATP nah elektron itu kan dipecah dari ini dari FADH NHDH nah itu kan ada elektron yang dibuang nah elektron itu harus diikatkan dengan oksigen harus diikatkan dengan oksigen sehingga dia akan menjadi molekul yang stabil sehingga dia akan menjadi molekul yang stabil nah dia satu molekul oksigen ini bisa mengikat dua elektron kan ya nah jadi satu molekul oksigen itu mengikat dua elektron harus diikatkan dua-duanya jadi molekul oksigen itu mempunyai enam enam elektron terluar ya nah dia butuh dua lagi ya dia butuh dua lagi untuk berikatan ya sehingga dia akan mencapai kestabilan jadi ini ya menjadi delapan dia bisa menggunakan pemakaian elektron bersama juga bisa dengan berikatan kovalen jadi elektron bersama digunakan ya jadi karena dia enam enam ya maka dia akan bergabung menjadi O2 ya sehingga dia akan mencapai kestabilan itu pada kejadian pada dalam bentuk oksigen ya O2 tetapi ada pada satu kondisi dimana dia kekurangan satu elektron jadi waktu dia diikatkan elektronnya itu kurang cuma ada satu misalkan dia kekurangan satu elektron nah ini menyebabkan oksigen ini menjadi molekul yang radikal nah radikal kenapa karena dia tidak stabil nah dia berusaha untuk mencapai kestabilan dengan menarik elektron dari molekul lain jadi dia kekurangan satu elektron sehingga dia tidak stabil jadi dia berusaha mencapai kestabilan dengan menarik elektron lain ibaratnya pelakor jadi dia sangat radikal jadi dia berusaha untuk mencapai stabilan dengan menarik elektron dari molekul lain molekul lain bisa berupa karbohidrat bisa berupa lemak bisa berupa protein nah kalau berupa lemak misalkan lemak di membran sel diambil satu elektronnya oleh oksigen tersebut oksigen radikal nah dia akan menyebabkan peroksidasi lipid lipidnya akan menjadi radikal sehingga dia akan berubah bentuknya tidak menjalankan fungsinya sehingga akan terjadi gangguan bahkan kalau berlebih bisa menyebabkan kerusakan pada membran sel kalau dia berikatan dengan protein dia bisa mengganggu fungsi protein kalau radikal bebasnya tadi dia mengambil elektron dari protein kalau radikal bebasnya tadi mengambil elektron dari asam nuklear dari DNA itu bisa menyebabkan ini DNA itu menjadi terfragmentasi jadi rusak DNA-nya akibatnya bisa terjadi mutasi atau terjadi kematian pada sel tersebut jadi salah satu efek samping dari penggunaan oksigen sebagai sumber energi itu adalah diproduksinya reaktif oksigen spices atau ROS ini kalau berlebih itu dapat menyebabkan kondisi stress oksidatif tetapi tubuh kita sebenarnya punya sistem pertahanan yang namanya sistem antioksidan antioksidan itu ada yang endogen yang dalam tubuh kita sendiri contohnya glukation kemudian enzim ada yang menutup enzim ada yang non-enzim kalau yang yang enzim itu contohnya SOD enzim SOD dia berperan untuk memutuskan ini memutuskan radikalisme di oksigen tersebut jadi dia membuat bahwiluku radikal menjadi tidak radikal kemudian glutation glutation ini adalah tiga asam amino atau disebut dengan peptida yang terdiri dari tiga asam amino dia mempunyai kemampuan untuk mendonorkan satu elektron ke molekul radikal sehingga dia nanti bisa menjinakkan molekul radikal tersebut seperti itu ini adalah antioksidan yang endogen tetapi antioksidan exogen yang berasal dari diet kita dari makanan kita juga penting misalkan vitamin C flavonoid itu adalah antioksidan yang kita bisa dapatkan dari makanan jadi penting jadi waktu sakit itu perlu makan vitamin dan buah-buahan itu untuk mencegah terjadinya peningkatan ROS tadi karena waktu sakit kan inflamasi terjadi inflamasi itu membutuhkan ROS jadi ROS ini juga dibutuhkan untuk menghancurkan sel-sel yang yang sudah tidak tidak ini lagi yang sudah tidak tidak baik lagi kerjanya atau kuman-kuman proses phagocytosis jadi sel darah putih itu memakan kuman untuk menghancurkan atau untuk mencernak molekul kuman tersebut menjadi asam amino dia memerlukan radikal bebas yang banyak ROS ini tapi kalau dia berlebih bukan cuma sel yang rusak bukan cuma kuman yang dibunuh yang dihancurkan tetapi juga dia bisa menghancurkan sel-sel yang sehat nah itu karena reaksi stres oksidatif yang berlebih begitu sekarang nanti kita akan bahas lagi di pertemuan mengenai stres oksidatif baik terima kasih dokter atas penjelasannya mungkin ada yang mau bertanya lagi silahkan izin bertanya dokter silahkan Dina izin memperkenalkan diri nama saya Dina Silmi Latifah tadi kan di powerpoint disebutkan beberapa fungsi sel ya dok diantaranya transport metabolit dan transduksi sinyal yang dimaksud dengan transduksi sinyal itu seperti apa ya dok terima kasih dok baik terima kasih jadi kita ini akan mempelajari mengenai transduksi sinyal jadi sel kita itu dia tidak bekerja sendiri dia tidak hidup sendiri tapi dia menjalankan perintah dari atasannya dari sel yang mengontrolnya misalkan sel-sel ini sel-sel ginjal sel-sel ginjal kan fungsinya untuk menyaring darah kemudian memproduksi urin tapi sel-sel ginjal ini dia dikontrol oleh hormon yang namanya aldosteron 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 itu dihasilkan oleh kelenjar kelenjar adrenal nah ini kemudian ada anti-diuretic hormon atau ADH ADH ini dia dihasilkan oleh hipofisis di atas dia hipofisis anterior nah anti-diuretic hormon ini berfungsi untuk menahan produksi urin nah pada saat dia ini kita tubuh kita tubuh kita lagi kekurangan cairan maka anti-diuretic kormon ini akan diproduksi lebih banyak ya nah apabila tubuh kita kelebihan cairan anti-diuretic hormon dari hipofisis ini akan diproduksi lebih sedikit sehingga kita banyak mengeluarkan urin seperti itu nah jadi ini jadi adanya kelenjar endokrin ya kemudian ada kelenjar target ada reseptor ya nah fungsi dari reseptor itu adalah dia menerima sinyal nah sinyal tadi berupa hormon ini ya berupa hormon berupa sitokin atau berupa metabolit nah reseptor ini bisa berada di dalam sel atau berada di luar sel nah kalau dia molekulnya besar hormonnya besar seperti hormon insulin ya dia nggak bisa masuk ke dalam sel hormon insulin itu jadi hormon insulin itu dihasilkan oleh kelenjar pankreas ya oleh sel-sel beta pankreas nah reseptor insulin itu ada pada otot rangka jadi otot rangka tubuh kita ini punya reseptor insulin tujuannya adalah agar menggerakkan glukosa transporter yang tadinya tidak aktif menjadi aktif sehingga glukosa itu bisa masuk ke dalam sel sel otot rangka ya nah maka insulin tersebut dia akan dilepas dari sel beta pankreas di pankreas kemudian akan ditangkap oleh reseptor insulin yang berada di permukaan sel otot rangka nah kemudian akibatnya itu akan terjadi transduksi ya jadi diteruskan sinyalnya itu diubah menjadi menjadi kode ya menjadi ini apa menjadi sinyalnya akan diterjemahkan oleh selnya itu melalui mekanisme yang namanya caraka kedua atau second messenger ya akan diterjemahkan hasil akhirnya adalah tadi setelah dia berikatan dengan reseptor insulinnya tadi maka dia akan menggerakkan gluk glukosa transporter yang berada di dalam sitoplasma selanjutnya dia akan bergerak ke membran sel sehingga dia akan menjadi saluran yang dapat memasukkan glukosa dari luar sel ke dalam sel sehingga glukosa itu bisa masuk nah itu yang namanya tadi sistem transduksi sinyal dan ini komunikasi antar sel seperti itu contohnya ya terima kasih banyak dokter ya Dina sudah cukup jelas insya Allah jelas dokter mungkin ada pertanyaan lain silahkan izin bertanya dokter ya sebelumnya sebelumnya perkenalkan nama saya Fitri Sintia Namdes dengan NPM 2018-0310 kenapa Sintia nah fungsi dari protein itu kan banyak sekali ya dok seperti pembangun enzim dan katalis nah saya tuh pernah baca dok kalau misalnya dalam sehari itu tubuh manusia membutuhkan 40-60 gram protein perharinya nah bagaimana jika dalam sehari itu kita tidak memenuhi 40-60 gram protein bagaimana tubuh kita itu merespon hal tersebut dan efeknya bagi tubuh kita itu apa ya dok terima kasih dok ya terima kasih ya penuhnya bagus sekali ya jadi protein ini dia ada yang ini yang dibuat dari asam amino yang esensial dan yang non esensial ya jadi asam amino yang esensial itu secara gizi dia kita perlukan jadi tubuh kita tidak bisa tidak bisa memproduksi asam amino yang esensial jadi harus kita dapatkan dari makanan ya nah kemudian yang non esensial itu tubuh kita tubuh manusia itu punya enzim yang bisa memproduksi asam amino yang non esensial tersebut jadi dia dibentuk dari dari asetil koa yang bersama dari arbohidrat atau dari lemak ya bisa dibentuk menjadi asam amino yang non esensial nah asam amino yang non esensial ini tidak tidak kita perlukan sebenarnya dalam tubuh kita dalam makanan ya karena tubuh kita bisa membuat sendiri asam amino yang non esensial nah yang asam amino esensial harus kita dapatkan dari makanan ya harus kita dapatkan dari makanan jadi makanan-makanan yang mengandung asam amino yang esensial itu ya harus kita makan harus ada dalam diet kita ya contohnya ada dalam telur daging ya kemudian dalam ini kacang-kacang ya jadi itu ada yang protein hewani dan protein nebati nah tubuh kita memerlukan sekitar 40 gram 40 sampai 60 gram ya kebutuhan protein dalam sehari yang harus kita makan nah itu untuk pergantian ya jadi untuk mengganti sel-sel yang rusak untuk enzim ya agar tubuh kita bisa bekerja dengan baik kita perlu enzim-enzim ya enzim-enzim dalam metabolisme nah protein tadi digunakan untuk itu membentuk struktur pembangun ya membentuk enzim atau dia membentuk hormon tadi ya ada juga hormon yang dibuat dari protein kemudian membentuk neurotransmitter itu diperlukan juga dari protein neurotransmitter itu dari asam amino yang dicernam jadi protein ya yang yang diambil dari metabolisme protein nah kalau tubuh kita kurang dalam mencansi protein yang pertama adalah tubuh kita akan membongkar cadangan protein itu ada di otot ya ada di ini dalam bentuk ini dalam bentuk otot ya protein itu dalam bentuk organel nah jadi yang tubuh kita akan memanfaatkan cadangan tersebut ya nah tapi kalau dalam dalam sehari dua hari sih dia tidak menimbulkan gangguan ya tetapi pada kondisi lama kondisi yang kronis dia terjadi kekurangan energi protein namanya jadi dalam dietnya itu proteinnya sangat kurang misalkan pada kondisi kelaparan ya jadi tidak mengkonsumsi protein dalam jumlah yang cukup maka protein dalam otot itu akan di di metabolisme akan diambil cadangan protein dalam otot akibatnya ototnya mengecil ya jadi pada orang-orang yang kelaparan itu ototnya mengecil dia otot otot kakinya otot tangannya pokoknya semua ototnya mengecil maka dia akan kurus ya begitu juga di kulit ya protein-protein kolagen-kolagen di kulit itu juga akan di akan diambil makanya kulitnya keriput ya kulitnya keriput orang-orang yang kelaparan kemudian dia seperti memakai celana kegedean ininya di ininya pertama yang di yang dirombak adalah yang dibongkar adalah lemak dulu kalau lemaknya sudah habis ya kalau lemaknya sudah habis baru dia akan menggunakan protein sebagai cadangan energi terakhir seperti itu jadi jadi kalau tidak cukup konsumsi protein harian ya jelas tubuh kita akan mengambil dari otot-otot kita akan dibongkar otot-ototnya otot-ototnya akan mengalami hiper ini namanya ya atropi atau mengecil otot-ototnya begitu juga di usus ya di usus misalkan sudah lama tidak makan mukosa ususnya nanti akan halus kan mukosa usus kita dia ber ini ber fili-fili berambut-rambut nah nanti kalau sudah lama tidak makan kekurangan energi kekurangan makanan maka dia akan menjadi halus ususnya itu dibongkar semua di situ fili-filinya begitu Cynthia baik ada lagi yang mau bertanya oke kalau sudah tidak ada lagi mudah-mudahan bermanfaat jadi take home message-nya yang pertama kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kemudian kita hidup di dunia ini gak selama-lamanya jadi tujuan kita adalah berbekal sebanyak-banyaknya ke akhirat tapi kita jangan lupakan bagian kita di dunia kita tetap harus belajar ilmu pedokteran ilmu farmasi karena itu adalah salah satu ilmu yang penting untuk kehidupan manusia jadi kalau tidak ada yang belajar farmasi belajar pedokteran nanti akan menimbulkan ini masalah juga jadi yang penting tetap belajar manfaatkan waktunya sebaik-baiknya ya subhanakallahumma wabihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih doktor terima kasih banyak dokter terima kasih selamat menikmati